Setelah mengetahui jembatan putus dikerenakan tebing jembatan yang tidak mampu menahan arus air banjir, menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin. Sementara jembatan akan diasetkan terlebih dahulu, dan dikoordinasikan perletakan pembangunan jembatan kembali antar camat dan kepala desa. Sedangkan langkah dekat Dinas Pekerjaan Umum pada Sabtu tanggal 17 Maret 2017 mendatang, akan dimulai pembongkaran jembatan rusak tersebut. Nah jadi untuk jembatan timbong habis pasca banjir tadi karena diterjang banjir, karena itu artinya tebing bibir sungai yang di abutmen sebelah daerah Bungur itu, itu dihantam oleh arus yang sangat deras, sehingga abutmen gugur ke sungai karena diterjang oleh banjir tadi. Nah jadi untuk penanganan kami dari PUPR, yang pertama dulu adalah tindakan kami untuk menyelamatkan aset. Nah menyelamatkan aset itu berupa aset daerah, jadi kami selamatkan dulu, nah jadi jembatan itu akan kami bongkar. Nah kami bongkar dulu jembatan kami amankan di kantor PUPR. Nah untuk selanjutnya nanti kami berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa, nah dimana nanti titik untuk perletakan jembatan yang akan datang. Jadi artinya barang yang itu, itu kan barangnya masih bagus, karena tidak ada kerusakan apa-apa, nah cuma artinya gugur, gugur aja, jadi kan kami bongkar dulu, kami amankan dulu, nah selanjutnya kami koordinasi dengan camat dan kepala desa. Karena kami tidak bisa memprediksi arus sungai Tapin ini, nah sekarang berubah kan arus-arus ini sekarang daerah sana, jadi kami tidak bisa memprediksi, padahal kemarin itu kan sudah perletakan abut mentu kami jauh dari bibir sungai itu, tau-taunya kan banjir besar tadi. Padahal peletakan fondasi jembatan sudah jauh dari bibir sungai, Dinas Pekerjaan Umum mengaku ternyata jembatan tersebut tidak sesuai dengan prediksi.